Intro Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Senang berjumpa dengan saudara-saudara Perjumpaan di dalam firman Tuhan Firman yang mengubahkan hidup kita Sehingga kita tetap hidup di dalam kebahagiaan Saudara-saudara tentu banyak pergumulan Suka dan duka kita lehawati Selama kita menjalani di dalam kuasa Tuhan Kita tidak luput dari kebahagiaan pun di dalam duka cita Saudara-saudaraku Inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih Lama Tuhan Yesus Kristus Pada hari ini kita akan mendengarkan sapan firman Tuhan dalam rendungan harian Untuk itu kita terlebih dahulu berdoa Kita berdoa Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Saat Tuhan kami mendengarkan firman-Mu Berkati hati pikiran kami Supaya hidup kami boleh tertuju hanya kepada firman Tuhan saja Namun Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Pembacaan firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Masmur 95 ayat 7 Beginilah firman Tuhan Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya Dan kawanan domba tuntunan tangannya Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya Demikian Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Menurut setiap orang yang percaya Siapakah Tuhan dalam hidupnya Ada orang yang berkata bahwa Tuhan itu adalah sahabat sejati dalam hidupnya Dimana ia bisa bercerita kepada Allah Tentang apa saja yang terjadi dalam hidupnya Tentang apa saja yang boleh dia alami dalam hidupnya Yang bisa curhat dari hati ke hati dengan Tuhan Tempat ia berkeluh kesah Dan tempat baginya untuk berbagi kisah kehidupan dengan Tuhan Ada juga orang yang berkata bahwa Tuhan itu seumpama GPS atau Google Maps Mengapa? Karena Tuhan diharapkan bisa menjadi tempatnya mencari jalan keluar ketika ia tersesat Setiap orang bisa mencari Tuhan Dan meminta kepada Tuhan untuk menunjukkan jalan yang benar Tapi Bapak Ibu, Saudara-saudara Sesungguhnya relasi antara Tuhan dengan umatnya Digambarkan sebagai relasi antara gembala dengan dombanya Domba harus hidup Domba harus seturut dengan gembalanya Dan domba harus berjalan dalam arahan dengan suara yang diberikan oleh gembalanya Itu gembala harus terus memperhatikan hidup domba-dombanya Sebagai domba yang digembalakan Kita harus memberi hati untuk mendengar Untuk mengerti apa yang dikehendaki oleh gembala kita Atau Tuhan dalam hidup kita Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan Harus kita tahu Supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak dan arahan Tuhan Jalan serta Yesus dengan Tuhan Allah Jalan sertanya setiap hari Jalan dalam suka, jalan dalam duka Serta Yesus selamanya Yakinlah bahwa kita dalam menjalani kehidupan ini turut Dan selalu dipelihara oleh Allah Bersuka citalah bahwa Allah dengan teramat baik membimbing Dan menjagai hidup kita Asal kita mau mendengar suara gembala kita Suara Tuhan Yakinlah hidup kita akan aman Hidup kita akan nyaman Tentram dalam tuntunan tangan Tuhan Allah Segala kebutuhan hidup kita Pasti akan terpenuhi Bahkan kita akan mendapat banyak berkah Di luar dari apa yang kita fikirkan Lebih dari apa yang kita harapkan Amin Kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk sapan firman Tuhan pada hari ini Kami percaya Tuhan adalah gembala yang baik Yang akan selalu menjagai kehidupan kami Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan